Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-perandilan atas penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan EKI di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Penetapan tersangka terhadap Pegi disebut tidak sah dan batal demi hukum. Lalu seperti apa kelanjutan kasus ini? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Albertus Wahyu Rudanto Anggota Kompolnas dan Raden Reza, Kuasa Hukum Keluarga Vina. Selamat malam Pak Wahyu, Pak Raden. Selamat malam Mas Davi. Selamat malam Mas Davi. Oke, saya pertama ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, dikabulkannya gugatan Pegi di pra-perandilan ini kan secara tidak langsung kalau kita mau tafsirkan menunjukkan bahwa sebenarnya proses yang dilakukan Polda Jawa Barat ini ada masalah begitu. Tanggapan Anda? Ya, memang ada masalah. Sehingga sejak awal Kompolnas kan kalau dikilas balik ya beberapa kali rekomendasi Kompolnas kan pertama Kompolnas menyalankan audit investigasi. Artinya Kompolnas minta agar ada evaluasi terhadap SDM. Kemudian ketika penetapan tersangka, Kompolnas menyalankan untuk ada langkah hukum dan mendorong adanya pra-peradilan. Karena itulah jalur yang oleh jalur hukum yang memang sudah diatur setelah ketentuan dan jalur yang sah. Jadi memang bagi Kompolnas, bagi Kompolnas eksternal, kita pertama tentu dengan putusan hakim tadi kita menghormati. Kemudian sebelumnya apapun yang dilakukan oleh Polda Jabar, kita kan harus meyakini bahwa itu dia lakukan dengan bertanggung jawab. Tetapi ketika kemudian ada penilaian atau ada masalah dari eksternal, tentu harus ditempuh jalur hukum. Dan yang kita sarankan kan waktu itu memang pra-peradilan. Nah ketika hasilnya pra-peradilan seperti ini, ini berarti kan memang harus ada catatan untuk internal pori. Dan kami sudah, tadi ada cuplikan dari Pak Bini Mamoto kan jelas akan ada evaluasi. Tentu kami evaluasinya tidak hanya sekedar regulasi, tapi kan juga orangnya. Artinya prosesnya, kemudian penanganannya, dan evaluasi ini bukan sekedar evaluasi, harus ada tindakan. Kalau memang ada kekurangan karena waktu kita mendorong untuk percepatan, lalu kan ada asistensi dari Mabespori. Artinya Mabespori memantau ini semua. Kemudian Ketua Pomponas, Pak Adi Cahyato juga meminta kita untuk mengawal terus. Maka itu yang kita lakukan dan semua ini menjadi teman kita sebagai pengawas fungsional pori. Tanggung jawab Pomponas adalah menunjukkan kepada publik sekaligus memberikan pemahaman kepada pori bahwa memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oke, saya ke Pak Reza. Pak Reza, bagaimana tanggapan keluarga Vina ketika tadi Anda tentu menyaksikan jalannya sidang? Apa yang pertama kali disampaikan oleh keluarga kepada Anda? Ya, tadi pagi kami menyaksikan bersama pihak keluarga, tanggapan pihak keluarga begitu mendengar putusan bahwa pesan PG dibebaskan itu adalah bahagia, bersyukur, sekaligus juga ada satu rasa kesedihan. Bahagianya ialah yang mulia majelis hakim bisa bersifat objektif dan adil dengan membebaskan PG karena bukan pelaku dan sedihnya adalah kembali lagi ke tiga terduga DPO yang hilang. Dan dua, dinyatakan fiktif itu yang bikin pihak keluarga harus seperti apa keadilan lagi yang kami dapatkan karena yang dua kan sudah dinyatakan fiktif. Jadi memang bagi pihak keluarga kita tidak bisa melakukan upaya hukum apa-apa, kita hanya bisa mengawasi. Dan semoga kita juga berharap kualifikasi atau rilis kembali dari pihak kepolisian mengenai yang dianggap fiktif dua terduga DPO itu. Padahal kemarin dibacakan di pengadilan itu disebutkan lagi ada tiga terduga DPO dari pihak Kolda Jawa. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, terkait dengan tiga DPO yang sebelumnya sudah dianulir oleh Polda Jawa Barat, sebenarnya seperti apa jika memang PG bukan tersangkanya, lalu bagaimana pintu masuk untuk menyelidiki dan mengetahui siapa pelaku sebenarnya? Jangan-jangan ada kemungkinan atau dugaan bahwa tiga DPO yang kemarin adalah betul? Jadi begini, kalau kita mau terbuka melihat fakta hukum yang sudah berkembang dan sudah ingkrahkan, tiga DPO itu muncul ketika ditangani polisi, ketika P21 oleh Jaksa, kemudian ketika diberus pengadilan tingkat pertama, kedua sampai kekasasi, kan namanya ada terus. Artinya secara deure itu kan ada pengakuan ada mengenai DPO, tetapi ketika dalam perkembangannya ada hal-hal yang katakanlah bisa saja itu salah, kan harus ada koreksi. Nah maka kalau menurut kami, sejauh awal kami dari komponas, karena komponas kan kewenangannya hanya di pengawasan di kepolisian, kita minta juga kepada pengawas yang lain untuk juga memberikan pendalaman, sehingga kalau sekarang ada proper dan hasilnya seperti ini, ini kan menunjukkan ada sesuatu yang harus di, harus apa, harus ada di koreksi di kepolisian, dan itu tugas kami. Tentu kalau yang penegakuan yang lain bukan wilayah kami, sehingga tidak artis kalau kami ikut memberikan koreksi ya. Tetapi kalau melihat tadi hasil yang dibacakan oleh hakim, yang mulia hakim sedang beradilan, saya kira beberapa catatan penting akan kita lakukan, dan kita akan segera melakukan pendalaman kepada pihak Mabies Polri untuk tentu yang di koreksi, tadi kalau Pak Bini mengatakan bukan regulasinya, tapi juga orangnya namanya penyidiknya. Ini kan harus ada koreksi, di mana salahnya. Karena itu waktu kita menuntut untuk adanya audit investigasi, itu salah satunya kan kita mau lihat, ini prosesnya yang salah di mana. Kalau memang prosesnya keliru kan kita juga harus berani bidang keliru. Ya, oke. Padahal kan asistensi dari Mabies Polri juga sudah dilakukan kemarin, Pak, ketika proses ini berjalan di pengadilan. Nah, menurut Anda kenapa hal ini belum maksimal? Kami tadi mendapat juga penjelasan dari Mabies Polri, Bahres Krim akan juga melakukan evaluasi. Tentu nanti kita akan ketemu, kita akan ketemu. Karena tentu ada HH yang mungkin komponas belum bisa masuk, tetapi dengan tadi statement dari di Reskrim Um, Bahres Krim, tentu nanti kita akan ketemu, kita lihat di mana, di mana titik kesalahannya. Karena putusan perpadaan tadi kan menyebutkan ada beberapa langkah formel yang tidak dilakukan oleh Boda Jabar. Betul. Itu saya kira dengan adanya temuan di sidang dan dibacakan di dalam putusan kan berarti harus kita hormati bahwa itu mempunyai kekuatan hukum. Dan kita harus hormati itu dan harus kita tindak lanjutnya saya kira. Baik, baik saya Pak Reza. Pak Reza, hasil dari peradilan PG ini bagi pihak Anda apakah, tadi tentu dicermati oleh pihak Anda. Kemudian apa evaluasinya dan apa yang memang didorong oleh pihak keluarga Vina terkait kasus ini? Ya memang dari sejak kasus ini dari awal mencuat itu kan memang kita sudah melimpah kepada pihak kepolisian dari mulai diterbitkannya DPOO. Kita sudah meminta pihak kepolisian untuk mengklarifikasi setelah mereka menangkap PG. Pada saat itu kan terduga pelaku PG itu kan masih belum dimunculkan wajahnya tapi baru berupa apa namanya karikaturnya saja dan masih beberapa lama masih menahan untuk belum bisa merilis siapa PG. Jadi sebenarnya setelah itu kita mendesak akhirnya juga dimunculkan dengan berbagai macam barang bukti yang dihadirkan. Jadi dari situ kita juga mengambil kesimpulan kalau pihak kepolisian ini terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka. Padahal waktu itu kurang lebih sekitar dua minggu dan belum ada panggilan apa segala macam seperti yang di sidangan saat kemarin itu kan. Jadi dari situ kita sudah bisa mendukai ini dari awal kan sudah ada indikasi beres. Baik, baik. Ada indikasi yang ditutupi ya. Baik, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Seperti apa langkah Polda Jawa Barat untuk mengevaluasi berangkat dari putusan para-para-radilan PG ini. Terima kasih Pak Radir Reza sudah bergabung bersama kami. Pak Wahyu juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.